Intro Mantan keeper Persib Bandung, Sahar Ginanjar dikabarkan akan kembali ke tim Maung Bandung. Eh tapi kali ini, Sahar tidak langsung menjadi rekrutan baru Persib, tetapi dia akan menjalani masa percobaan atau uji coba terlebih dahulu. Kembalinya, penjaga gawang berpostur 186 cm tersebut dikabarkan oleh akun gosip sepak bola Indonesia, yaitu Ed Gosbal. Dalam akun tersebut dijelaskan bahwa Sahar, yang sebelumnya pernah membela Persib dari tahun 2012 hingga 2015, akan mencoba peluangnya setelah mengetahui bahwa beberapa keeper Persib mengalami cenderah. Beberapa waktu lalu, tiga keeper Persib musim ini, yaitu Teja Paku Alam, Rekirahayu, dan Satrio Ashar mengalami cenderah saat tim melakukan persiapan pramusim. Hal itu juga mengubah pendirian pelatih keeper Persib, Louis Zinho Passos, yang awalnya tidak berencana menambah keeper baru untuk musim ini. Menjadi berencana menambah keeper baru mengingat situasi yang dialami para pemainnya. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib mengenai kabar kembalinya Sahar Ginanjar sebagai pemain uji coba. Namun, saat ini, keeper kelahiran Purwakarta pada tanggal 4 November 1990 tersebut masih belum memiliki klub untuk musim depan. Terone Del Pino Terone Del Pino, pemain baru Persib Bandung, diprediksi akan tampil dalam pertandingan melawan PSS Sleman di Stadion Maguho Harjo, Sleman, pada Minggu 25 Juni 2023. Kabar ini muncul setelah pemain asal Spanyol tersebut memberikan petunjuk melalui unggahan foto yang menggambarkan suasana di bandara. Dalam foto tersebut, Terone Del Pino menampilkan ikon bendera Indonesia, pesawat terbang, dan sebuah bola sepak. Dari unggahan tersebut, muncul asumsi bahwa dia akan melakukan perjalanan menuju Indonesia untuk melanjutkan karier sebagai pemain sepak bola. Hal ini juga diungkapkan oleh pelatih Persib Bandung, Luis Mila, yang mengatakan bahwa Terone Del Pino telah menyelesaikan persyaratan administratif untuk terbang ke Indonesia. Terone Del Pino diperkirakan akan tiba di Indonesia hari ini, dalam kurung 20 Juni 2023. Sepertinya Terone akan tiba dalam dua hari, dalam kurung Selasa, ujar Luis, seperti yang dikutip dari Tribun Jabar pada Minggu dalam kurung 18 Juni 2023. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh Deputi CEOPT Persib Bandung Bermartabat, dalam kurung PBB, Tedi Cahyono. Terone sedang dalam perjalanan ke Indonesia, dia akan langsung menuju Yogyak, ujarnya saat dihubungi pada Senin, dalam kurung 19.6. Terima kasih telah menonton!